Assalamualaikum, terima kasih yang sudah menonton video ini Nah hari ini teman-teman saya akan masak ayam dan tahu bumbu ijo Nah ini simple banget masaknya Langkah pertama, disini saya pakai 500 gram ayam Sudah dicuci dengan bersih Dan ini ayamnya mau saya potong-potong Supaya tidak kebesaran atau sesuai selera Sisikan ayamnya, nah disini siapkan cobek Saya haluskan bumbunya, simple banget Jahe, bawang putih dan garam Ini kita haluskan atau sesuai selera Nah kalau sudah halus seperti ini Boleh kita sisikan ayamnya Lalu kita ratakan sampai bumbunya itu tercampur bersama ayamnya ya Nah setelah tercampur rata Sekarang ini ayamnya saya akan simpan di dalam kulkas selama 15 menit Nah ini dia teman-teman ayam yang sudah saya marinasi selama 15 menit Saya keluarkan dari kulkas Dan ini tunggu sampai suhu ruang Setelah suhu ruang saya akan goreng Ini minyaknya sudah saya siapkan Sudah panas lalu kita masukkan ayamnya Kita akan goreng sampai warnanya kecoklatan ya Dan ini jangan lupa ayamnya kita bolak-balik Agar matanya itu rata Menggoreng menggunakan api sedang Supaya matanya sampai dalam ayamnya ya Nah teman-teman sambil menunggu menggoreng ayam Saya siapkan memulainya Ini satu genggam cabai hijau keriting dan cabai hijau besar Kita potong-potong dulu Ini supaya proses penghalusan lebih gampang Saya tambahkan Ini ada bawang merah dan bawang putih Potong-potong aja Ini sisikan dulu balik lagi ke ayam Ini ayamnya sudah matang Warnanya sudah berubah kecoklatan Boleh kita angkat Lalu kita akan tiriskan Sisikan Nah teman-teman Saya tambahkan dengan tahu secukupnya Atau sesuai selera aja Kita akan goreng tahunya di minyak Yang tadi saya goreng ayam ya Gak apa-apa Kita masukkan semua tahunya Jangan lupa dibalik Agar rata matangnya Ini gak usah sampai kering banget Cukup Segini aja Boleh kita angkat Lalu kita tiriskan Nah ini tahunya kita akan sisikan dulu Dilanjut Kita akan haluskan bumbu tadi Yang saya sudah dipotong-potong itu Nah teman-teman Tambahkan minyak 2 sendok makan Lalu ini dia Bumbu yang sudah saya haluskan Siapkan minyak Kita akan tumis Minyaknya secukupnya aja Nah Kita akan aduk-aduk Gak usah sampai lama Karena ini minyaknya panas Jadi sebentar aja Ini supaya warna dari bumbunya itu Tetap cantik ya Ini gak usah pakai Bahan bumbu yang lain ya Gak saya pakai garam Ataupun gula Cukup micin dan penyedap Atau sesuai selera aja Nah sekarang kita aduk-aduk Sampai rata Jangan lupa Tes rasa Jika dirasa kurang Silahkan teman-teman Boleh ditambahkan Nah ini simple banget ya Teman-teman Cara Masaknya Dan bumbunya itu Gak saya pakai Daun-daun Yang lainnya ya Nah ini Kita akan Matikan api kompornya Kita angkat Lalu kita pindahkan Ke piring saji Oke teman-teman Selamat mencoba Dan semoga suka Terima kasih yang sudah bergabung Yang belum Silahkan di subscribe Like, komen, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih